Pemerintah ekstremis Israel melakukan langkah keji untuk menghalangi bangkitnya Palestina. Mereka menyiapkan undang-undang untuk mengusir mahasiswa Arab Israel yang menyebarkan bendera Palestina atau menunjukkan dukungan kepada pergerakan Palestina di dalam universitas. Diketahui, UU tersebut disiapkan oleh Partai Otsma Yehudit yang merupakan partai ekstremis Israel dari sayap kanan. Bahkan, Surat Kabar Israel Middle East Monitor melaporkan bahwa draft UU tersebut sudah mencapai tahap akhir pada Kamis 25 Mei 2023. Dalam aturan tersebut, jika seorang mahasiswa Arab didakwa mengibarkan bendera Palestina atau menukung pergerakan Palestina terhadap pendudukan Israel, maka mereka akan diusir dan diberhentikan dari universitas. UU tersebut juga meminta institusi akademik untuk mencegah keberadaan badan mahasiswa yang melanggar hukum Israel. Namun, kepala universitas dengan tegas mengkritik produk hukum tersebut karena dinilai sebagai aturan yang problematik dan sangat berbahaya. Kepala Universitas Tel Afif Ariel Porat menegaskan bahwa UU tersebut akan menyebabkan gelombang boykot akademis berskala luas. Kepala Universitas Israel juga berharap agar Menteri Pendidikan akan melemahkan proposal hukum tersebut. Pasalnya, mereka menilai hukum seperti itu akan mengubah universitas menjadi senjata bagi polisi dan badan intelijen Israel. Karena, mereka akan mampu memerintahkan untuk memonitor ribuan mahasiswa dan menghukum mereka atas masalah yang dilindungi di bawah UU Kebebasan Berekspresi. Terima kasih telah menonton!